Jadi papa itu sangat mengkhawatirkan ricis, karena papa merasa ricis tidak ada yang menjaga. Ya oke gimana nih lihat ricis tiba-tiba udah mau lamaran nih apa ini terkesan. Terburu-buru atau ini pesan dari almarhum papa? Pertama tentu ya memang betul. Jadi papa itu sangat mengkhawatirkan ricis, karena papa merasa ricis tidak ada yang menjaga. Dan papa merasa bertanggung jawab penuh atas ricis, sehingga papa berpesan kepada saya dan kepada Cindy, kakak-kakaknya ricis untuk mencarikan orang yang bisa menjaga ricis. Tentu itu menjadi concern kami pada akhirnya untuk adik kesayangan kami, dan Allah kirimkan seseorang yang mudah-mudahan Allah jaga ketulusannya, perjuangannya, kebaikan hatinya terus menerus. Sehingga bisa bersama ricis sampai akhir Insya Allah, kalau Allah jodohkan. Awalnya bisa dikenalin sematera, apa sebelumnya pendekatan, apa udah diskusi dulu sama Oki, atau sama Mama, atau sama Rio? Jadi ricis itu memang, beliau kan memang apa-apa berkonsultasi, bertanya dengan kakak-kakaknya. Jadi dulu sebelum papa meninggal, kan kita punya family group, yang memang selalu, kita tuh anak-anak selalu berkonsultasi, selalu menyapa, selalu berbicara, berdiskusi di family group itu. Walaupun kita tinggal berjauhan, tapi kita selalu berbincang-bincang di family group itu. Jadi kebiasaan itu pun terus berjalan, walaupun papa sudah tidak ada. Termasuk, ricis menceritakan, ada seseorang yang katanya mau serius sama saya, tapi kemudian saya menyuruhnya untuk datang ke Jakarta sebagai bukti keseriusan. Dan Insya Allah orangnya akan datang ke Jakarta. Jadi ya kita tentu terbuka untuk siapapun yang mau berniat baik kepada adik kami, sehingga abang TR itu datang menjumpai kami. Dan saya melihatnya itu sebagai bentuk keseriusannya beliau. Beliau memperkenalkan dirinya siapa, backgroundnya seperti apa, dan alasannya kenapa akhirnya yakin kepada ricis. Dan kemudian dari keluarga besarnya juga memiliki niat yang baik untuk seabang TR ini sama binang ricis. Jadi ya sudah, jadi memang akhirnya jadi banyak berbincang-bincang dengan keluarga, antar keluarga seperti itu.